Bapak Ibu Bawa ilmu, bawa iman Berubah jadi lebih baik Kalau Bapak Ibu bisa rasakan itu Seperti sekarang, pasti beda sebelum hadir Dengan sesudah hadir Pasti beda bentuk keimanannya Pasti beda, ada mungkin yang salah Pas tadi kena Opo ini, ini Opo itu saya salah ya Bisa coba perbaikin Kan menjadi lebih baik itu Majelis ilmu kalau benar itu akan merubah orang Menjadi lebih baik, karena memang tangga agama kita Ilmu, ilmu datangkan iman, iman datangkan Amal soleh Tidak boleh kosong Hidup kita dari ilmu, gak boleh Jangan pernah kosong Bapak Ibu sekali Saya pribadi Kalau saya lagi pergi talim Tadi saya talim di Cempaka Putih Kemudian saya lari ke Sudiruman, talim lagi tadi kantor Saya lari lagi ke sini Sehari saya coba, sebentar Saya pulang nih, saya pergi lagi talim Ke blok M2 Satu hari 3-4 talim Dan saya merasa kalau satu hari satu talim saja Saya pribadi ya, kalau saya bicara pribadi saya Saya merasa ada jeda kosong Kalau saya pulang ke rumah, kadang-kadang memang saya sudah memahami istri saya Waktu saya akan kasih kamu malam Waktu siang, sama dengan laki-laki Mereka mencari nafkah, bergerak Saya akan bergerak untuk agama Kamu ridho, derajat insya Allah saya dapatkan di surga tinggi Karena itu, kau juga akan ikut dengan saya di surga Ikhlaskan, urus anak-anak, ikut tahfid Qur'an Kamu juga ikut majelis ilmu, dengarin cerama Saya rasa kalau dari jeda ilmu ke ilmu Ilmu ke ilmu, saya rasakan iman saya terkontrol Kapan ada jeda sedikit Misal tidak ada pengajian sehari Duduk di rumah, apa yang kita lakukan? Duduk apa? Kalau orang terbiasa nonton TV duduk Dari remote ke remote Orang kalau lagi biasa kerja Kemudian cuti, libur Apa yang dia kerjain di rumah? Tidak ada, mau kerja apa ya? Nah, jeda waktu kosong Ada jeda itu, membuat syaitan bisa masuk Kalau kayak sekarang saya pakai motor Kalau biasa saya bawa mobil, dari mobil Dari talim ke talim, kalau jaraknya tidak terlalu jauh Di mobil pun saya dengar lagi cerama saya sendiri Saya dengarin cerama para ulama-ulama Di mobil jeda setengah jam, satu jam Atau dengar tilawal Qur'an Karena itu mengontrol kita, mengawasin kita Kalau kita bisa rasakan, kayak bapak ibu akan rasakan sebentar Sejam, dua jam kita cerama Pasti imannya bertambah Bayangkan kalau dari majlis ilmu ke majlis ilmu Ini sebentar pulang, ini naik mobil Syaitan bisikin tuh Sekarang tadi kan sudah pengajian Sekarang hiburan, dandut Tidak Saya mau ta'lim lagi Cerama lagi putar Syaitan godain Awudzubillahimina syaitan rajim Lawan Ilmu lagi Dengarin cerama Saya pernah nasihatin beberapa ibu pengajian begitu Subhanallah Sampai akhirnya ada yang membahasakan ke saya Kebetulan ibu itu dari Padang Mungkin ada ibu-ibu dari Padang Dia bilang sama saya Ustaz, semenjak saya dengar nasihatnya Ustaz Dari Jakarta saya pulang mudik waktu itu Bawa mobil Sama keluarga saya Cerama Ustaz saya dengarin terus di jalanan Sampai saya hafal bahwa Ustaz bilang apa Bolak-balik Cerama Ustaz Khalid terus dari pergi sampai pulang Akhirnya suami saya pun dengar Anak-anak dengar Tapi memang Dia bilang seperti yang Ustaz Khalid bilang Kita merasa terkontrol Karena dari cerama ke cerama Apalagi kalau yang berseri Kita terus dengarin Oh ini lagi penasaran selanjutannya apa Jadi memang itu harus ditanamkan Majlis ilmu itu penting Luar biasa penting Tidak boleh kosong Jangan kosong Kosong ini Waktu lawang membuat syaitan bermain Jangan biarin Kasih kesempatan Bahaya sekali